Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman bersama kami Di Bintang Bali ya Oke dan di depan saya ini ada HP Oppo A3s ya Dengan kondisi mati total HP ini bekas tercebur ke sungai ya teman-teman Oke dan disini aku tancapkan untuk CES Atau kita CES ya Tidak ada terasa getaran sama sekali ya Melainkan tidak ada respon Untuk HP ini ya Oke dan di kesempatan kali ini ya Aku akan berbagi sedikit Gimana caranya mengatasi HP Bekas tercebura air ya Atau terkena air ya teman-teman Oke dan disini HP ini masih dengan kondisi cycle ya Maka dari itu HP ini belum pernah sama sekali di service ya teman-teman Oke lanjut ya Kita langsung aja Bongkar ya Atau kita lepas Satu persatu untuk baut murnya ya teman-teman Oke dan bagi teman-teman Bagi teman-teman ya Dimanapun anda berada Salam kenal ya dari kami Dari Bintang Bali ya Yang jelas Semoga sihat selalu dan murah rezekinya ya teman-teman Oke lanjut kita langsung kita lepas satu persatu ya Untuk bautnya ya teman-teman Dan yang jelas Disini kita melakukan pencucian dulu ya teman-teman Atau kita lepas mesin Habis itu kita cuci mesin dulu ya Oke dan disini kita langsung aja Lepas ya tutup mesin Lalu kita lepas bagian mesin di bodi Oke dan disini kita langsung Untuk cek ya Maka dari itu disini Gak ada korusi sama sekali Atau bekas percak-percak air ya Untuk komennya bilang HP ini sudah Kondisi satu mingguan ya Berkena airnya Jadi sudah pernah dikeringkan Atau sudah pernah dijemur ya Tapi tidak ada hasilnya ya teman-teman Oke dan lanjut aja Langsung aja kita lepas satu persatu ya Songket baterai ya Songket LCD ya Lalu kita juga lepas untuk bagian kamera ya teman-teman Dan ini adalah salah satu kamera Kita juga lepas ya Biar supaya nanti kita Pembloweran atau pemanasan mesin Biar gak terpanas ya Atau gak meleleh Kena blower ya teman-teman Oke dan disini Ini Kelihatan ya Untuk Berkas Berkas atau berca airnya ya Atau sudah ada Tanda-tanda berkarat ya teman-teman Oke dan lanjut Kita cuci ya Untuk mesin Kita disini menggunakan Bensin Ada Atau Kita cuci Mesin ini Dan bagi teman-teman ya Yang Sekiranya Pakai alkohol juga bisa ya Untuk cuci nya Atau pakai Tinner juga bisa ya Nah jelas untuk Pencucian mesin ini Menggunakan Bahan kimia Yang mudah terbakar ya Untuk mencuci nya Oke dan lanjut kita langsung cuci seperti ini ya Untuk Pegas-pegas Keharatannya ya teman-teman Habis itu kita langsung keringkan Pakai blower ya Dan bagi teman-teman yang Kesusahan ya Sekiranya gak punya blower Bisa dijemur di terik matahari Atau bisa menggunakan Pakai Head dryer ya Head dryer pengiring rambut itu juga bisa teman-teman Oke dan lanjut aja Kita langsung aja blower ya Seperti ini Kita keringkan Seperti ini ya teman-teman Biar supaya Bercak-bercak air atau Bekas-bekas-bekarnya Mudah hilang ya Oke Dan kita Sampai benar-benar kering Oke dan disini kita sudah selesai Untuk Pemanasan mesin ya Atau kita Panasin Lalu kita Pasang ya Di bagian Body lagi ya teman-teman Kita Dan langsung kita coba Gimana hasilnya Apakah masih tetap gak bisa nyala Atau gimana ya teman-teman Ini adalah salah satu trik Pertama ya Bagi teman-teman yang Kesusahan Atau Khawatir HPnya bekas tercepur air Atau terkena air hujan Kondisi mati ya Ini adalah salah satu triknya ya teman-teman Dan bagi teman-teman Jangan khawatir Kalau misalkan HPnya terkena air ya Oke dan disini Kita masih Gak ada respon Atau gak ada getaran sama sekali ya Dan disini Tetap HP ini Gak mau menyala Oke dan lanjut Kita langsung cek Untuk bagian Konsumsi baterai Kita Desktop dulu Atau kita Kejut dulu ya Untuk baterai Dan disini kita menggunakan Power supply ya teman-teman Untuk Mengisi Konsumsi baterainya ini ya Teman-teman Dan kita kejut dulu Atau kita Isi ya Untuk baterai ini Siapa tahu nanti Untuk baterainya Memang benar-benar Habis sama sekali Oke dan langsung aja Kita jepit seperti ini ya Dan disini Kita pakai kertas seperti itu Biar gak ground ya teman-teman Oke Dan disini kita Langsung Kita kejut sampai 10 menit Sampai 15 menit ya Nah dan disini Kita sudah 15 menit ya Untuk Desktop baterai Nah dari itu Kita langsung aja Coba ya Gimana reaksi Untuk HP ini Oke dan lanjut Kita tunggu Kita tanjepkan Untuk Case nya ya Kita tunggu sebentar Gimana untuk reaksi ya Atau kita nyalakan ya Nah dan disini Sudah kelihatan ya Atau sudah kelihatan nongol Untuk gambar baterai ya Namun disini Untuk LCD nya sudah Pecah ya Atau Sudah gak layak Pakai ya teman-teman Dan intinya disini Sudah kelihatan remang-remang ya Untuk gambar baterai nya ya teman-teman Melainkan HP ini sudah Nyala ya teman-teman Oke dan lanjut Kita test dulu seperti ini ya Sampai beberapa menit Dan lalu nanti kita ganti LCD ya teman-teman Gimana Untuk HP ini Biar Kita test Atau kita cobanya Biar Mudah ya teman-teman Yang jelas disini kita nyalakan Kita Nyalakan ya maksud saya Juga ada logo Oppo ya teman-teman Logo Oppo berjalan Maka dari itu HP ini Bisa booting Sampai ke menu ya Oke dan kita tunggu Atau kita Sedikit Tunggu ya Untuk HP ini Oke dan ini adalah Salah satu ada cuplikan sedikit ya Untuk HP nya Cuplikan videonya maksudnya Sudah aku ganti LCD Nah ini untuk hasilnya Dan aku tes Aku coba ya Ternyata HP ini normal Semua ya teman-teman Oke ya Mungkin cukup disini dulu ya Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Juga 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 Terima kasih